Karena tak mengindahkan surat peringatan, pemilik 4 bangunan di Payakumbu tak bisa lagi melanjutkan pembangunannya karena disegel oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpo PP Payakumbu, Polisi dan Petugas TNI. Penyegelan ini dilaksanakan karena pemilik tak mengindahkan surat teguran yang diberikan oleh pemerintah Payakumbu. Bahkan sebelum surat teguran tersebut diberikan, pemerintah setempat telah menyurati pemilik bangunan sebanyak 3 kali. Karena tak ditanggapi, pemerintah Payakumbu memberikan surat teguran pertama, kedua, hingga surat teguran yang ketiga. Tapi sang pemilik tetap tak memberikan tanggapan dan masih melanjutkan pembangunan. Dianggap membandal, petugas pun menyegel bangunan tersebut dan pemiliknya tak diperkenankan melanjutkan pembangunan. Rencananya, bangunan seluas 5 kali 20 meter dan berlokasi di Kelurahan Nunang, Bangun Jaya, Payakumbu akan dijadikan kedai karena terletak di daerah yang strategis. Namun sayang, proses pembangunannya tak dilengkapi dengan izin bangunan. Hal ini melanggar perda Payakumbu tentang proses pendirian bangunan di kota Batia itu. Teguran sebelumnya sudah kita tahu. Yang pertama, teguran pertama, teguran kedua, sampai ketiga tidak diindahkan. Nah ketiga tidak diindahkan, berarti tidak ada aturan dan tidak patuh terhadap kepada petugas. Nah kita memang ada perda tentang bangunan, setiap bangunan yang ada di wilayah kota Batia harus memiliki izin. Ketika tidak memiliki izin, tapan sudah kita laksanakan, teguran 123, maka kita melakukan tahap penyegelan. Terkait penyegelan ini, pemilik bangunan tak berkenan memberikan tanggapan. Jika sang pemilik masih membandel dan tetap melanjutkan pembangunan tanpa mengurus dokumen perizinan, maka petugas akan mengambil tindakan tegas, yakni merobohkan bangunan tersebut. Johana Pendi melaporkan dari Payakumbu.